Halo masaudara semua dari Sabang sampai Merauke dari Blok Ambalat hingga Pulau Rote, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik bukan? Kalau yang tidak baik, saya doakan semoga cepat membaik. Oke, untuk kesempatan kali ini yang akan kita berdang, atau kita review, atau kita gelitikin adalah film yang berjudul Monster Hunter. Film ini akan dibuka dengan menampilkan sebiji perahu mirip pinggisi yang berlayar mengarungi padang pasir nan luas di suatu malam. Tampak di sana ada yang mirip si Tony Jaa, pemain film Ongbek, sama si Kapten yang mirip banget sama si Hellboy. Mungkin mereka ini masih sepupuan. Lagi ada maya yang berlayar, tiba-tiba terdengar teriakan, Diablo! Kapal seketika itu juga terompang ambing, dikerjai sesosok makhluk besar yang menyeramkan. Semua kru kapal kucar-kucar akibat buncangan, termasuk si mirip Ongbek yang harus terlempar keluar kapal dihantam tong kayu saat dia coba menolong seorang penumpang wanita. Scene kemudian langsung geser ke pemandangan padang pasir. Nampak di sana sepasukan tentara paman Sam seperti sedang dalam misi pencarian rekan mereka. Mereka sempat menemukan jejak, namun keheranan karena jejak ban mobil itu seakan ditelan sesuatu. Lagi asik berdiskusi santai, dikejauhan nampak awan hitam bergulung-gulung menuju ke arah mereka. Mereka langsung saja mengambil jurus roda seribu karena mereka sedang mengendari kendaraannya, menghindari badai awan yang makin mendekat. Namun sayangnya, saat masuk ke dalam gulungan awan, tiba-tiba mereka ini saatan seperti disambar petir, mobil terguncang hebat. Saat sadar mereka tiba-tiba sudah berada di sebuah padang pasir tandus dan luas yang penampakannya agak aneh. Saat seorang mencoba memeriksa keadaan sekililing, dia malah menemukan bangkai mobil yang sebelumnya digunakan oleh sepasukan lain yang sedang mereka cari. Coba halau kegalauan, mereka coba kembali memacu mobil ke arah depan. Sambil bernyanyi, riang gembira, padahal dalam hati sebenarnya mereka ini khawatir ya. Karena mereka sedang ngegas entah kemana, intinya gas sajalah. Di kejauhan, ternyata si Ongbek sedang memperhatikan mereka. Sadar sepasukan itu sedang menuju ke arah bahaya, dia coba memperingatkan namun terlambat karena tiba-tiba dari arah belakang muncul seekor sesosok makhluk raksasa menyeramkan mirip kembur, yang oleh masyarakat situ disebut sebagai Diablo. Sambil memacu mobil ke arah depan, mereka terus memberikan tembakan penghalau, namun si makhluk tetap saja mengejar dan akhirnya, salah satu mobil tim mereka berhasil diseruduk dan menewaskan salah satu dari mereka. Dengan mobil kedua mereka berusaha kabur, namun akhirnya mengalami nasib serupa, bahkan satu lagi anggota pasukan harus meregang nyawa terkena tandukan si Diablo. Sisa pasukan lalu coba menghindar dengan masuk ke dalam goa berbatu sambil terus memberikan tembakan perlawanan. Hari telah gelap saat mereka berhasil lolos dari kejaran Diablo. Sirson Davis yang panik coba ditenangkan oleh komandan mereka yang adalah seorang wanita, namun tiba-tiba dari arah atas si komandan, malah dicaplok oleh sebentuk hewan lain yang mirip laba-laba raksasa. Si Des melepaskan tembakan yang menyebabkan si hewan melepaskan cengkramannya, namun saat diperiksa, denyut nadi si komandan malah menghilang. Dari arah berbeda, muncul lagi hewan serupa yang menyebabkan sisa pasukan ini harus kabur meninggalkan sang komandan. Namun naas di tengah pelarian, salah satu lagi dari mereka harus kembali menjadi sang tapan si hewan. Puji Tuhan, si komandan yang awalnya dikira sudah mati, ternyata hanya mati suri terkena sengatan. Namun sialnya, saat dia tersadar, dia malah kembali dicaplok oleh si hewan. Untungnya beberapa saat kemudian dia kembali tersadar, namun kali ini dia itu sedang berada di tengah sarang para serangka raksasa. Di sana kemudian dia menemukan tubuh beberapa rekan-rekannya, hingga dia bisa mendapatkan beberapa amunisi yang nantinya bisa dia pergunakan. Dalam usaha pencarian jalan keluar, dia sempat menemukan si Des. Namun sayang, tubuh Des ini malah dipakai oleh para serangka untuk melepaskan telur-telur mereka. Des pun akhirnya harus mati terbunuh saat mereka berdua coba keluar dari tempat tersebut. Setengah panik, si komandan lalu menyalakan kembang apinya dan membakar sarang para serangka hingga dia bisa melawaskan diri dari tempat tersebut. Sesampai di luar, akhirnya dia tahu kalau sebenarnya serangka-serangka tersebut takut terhadap sinar matahari langsung. Alhamdulillah. Dengan kepayaan, si komandan akhirnya berhasil meninggalkan tempat tersebut, yang ternyata adalah sarang bagi para serangka raksasa. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya dia tiba di semacam tempat karamnya para kapal dan secara tiba-tiba malah diserang oleh si mirip Ongbek. Maka terjadilah perkelahian sangat sengit di antara keduanya, namun si komandan akhirnya harus kalah dan menjadi tawanan si cowok. Dalam tawanan, si komandan dapat melihat di mana kehidupan si cowok yang hanya memakan lumut yang tumbuh di sekitar tempat persembunyiannya dan lalu minum air dari tetesan-tetesan yang dia kumpulkan. Sekali waktu saat si cowok lengah, si komandan langsung saja menghajarnya. Perkelahian kedua tersebut membuat mereka sama-sama terlempar hingga keluar tempat persembunyian dan akhirnya mereka bisa berdamai. Setelah berdamai, mereka pun lalu menyusun rencana untuk mengambil peralatan tempur yang masih tersisa di mobil si komandan. Tapi masalahnya, itu berarti mereka harus melewati padang pasir yang lebih payahnya lagi. Si Diablo, sang kerboh tanah ini masih ada di tempat tersebut untuk mengintai mereka. Maka diputuskanlah si komandan akan menjadi umpan. Umpan bagi sekumpulan serangga raksasa yang tadi agar racun si serangga ini bisa mereka pergunakan untuk menghabisi si Diablo. Untungnya rencana mereka, berhasil. Selain itu, waktu senggang mereka, mereka pergunakan untuk berlatih bertarung. Si komandan dilatih berbagai macam ketangkasan bela diri dan menggunakan senjata tajam khas masyarakat situ. Hari H pun tiba. Dengan gentong, mereka berhasil memancing si Diablo untuk menjauh agar mereka bisa berlari sekuat tenaga mendekati mobil si komandan. Sayangnya secepat kilat, Diablo pun tersadar dan mulai memburu mereka. Si Tony yang menjadikan dirinya umpan pun harus bersusahapai yang menghadapi Diablo. Begitupun si komandan yang hampir saja menjadi snack bagi Diablo, andai Tony tidak segera menghujamkan pedang anehnya ke kepala Diablo. Diablo si kebotana akhirnya mati setelah si komandan berhasil menghujamkan lebih dalam lagi pedang ke dalam kepalanya. Setelah Tony jauh sadar dari pingsan, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian tiba di semacam oasis mencari makanan sekalibus beristirahat untuk sekedar melepas lelah. Namun, di malam harinya mereka kemudian dikejutkan oleh penampakan sesuatu hewan terbang raksasa yang menyeburkan api. Hewan itu oleh masyarakat situ diberi nama Rathalos. Belum sempat hilang kaget, mereka kembali dikejutkan oleh sekumpulan hewan raksasa lain yang berlalian ke arah mereka. Itu diakibatkan para hewan ini berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api yang disemburkan oleh si Rathalos. Untung saja, tiba-tiba muncul para teman sanak saudara Andai Taulan yang budiman milik si Tony yang kita saksikan di awal film tadi datang menyelamatkan mereka. Si Tony dan si komandan lalu dibawa ke kapal. Di kapal mereka kemudian berkenalan dan saling tukar cerita mengenai apa sebenarnya yang sedang terjadi. Menurut si om-om kapten kapal yang wajahnya mirip Hellboy, si komandan bukan orang pertama dari dunia si komandan yang tiba di tempat tersebut. Sebelumnya sudah ada yang lain dan itu tidak seharusnya terjadi. Dan menara langit yang mereka saksikan di kejauhan adalah semacam portal yang bisa membawa dia kembali ke kampung alamanya. Namun pintu itu pun harus ditutup agar dunia si Tony tetap terjaga keseimbangannya. Maka diputuskan, keesokan hari mereka akan ke menara tersebut untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun itu bukan perkara mudah, karena menara tersebut dijaga oleh beberapa Rathalos yang hampir mustahil bisa dibunuh. Satu-satunya kelemahan yang dia miliki adalah sesaat sebelum dia menyemburkan apinya. Pagi pun tiba. Mereka kemudian bergegas menuju menara dipimpin oleh si kapten. Saking jauhnya, mereka ini baru tiba di menara saat malah mulai menjelang. Di bawah huiran hujan, mereka akhirnya berpencar untuk mengalihkan si Rathalos. Namun sayang, beberapa di antara mereka harus tewas meregang nyawa terkena semburan api si Rathalos. Karena sadar kedatangan mereka sudah diketahui, mereka akhirnya memutuskan untuk langsung saja gebukin si Rathalos bareng-bareng. Namun, serangan demi serangan yang dilancarkan tidak sedikit pun menlemahkan si naga terbang tersebut. Si komandan yang terjebak di tepi jurang akhirnya harus melompat untuk menghindari semburan api dan rupanya dia malah melompat tepat ke dalam portal yang membawanya kembali ke dunia kita-kita. Saat tersadar tapi baru setengahnya, dia itu langsung didekati oleh sepasukan pencari bersenjata sangat lengkap. Dan ternyata nama si komandan adalah Kapten Artemis. Tanpa menunggu lama, dia langsung dievakuasi menggunakan helikopter. Namun sialnya, portal tersebut belum tertutup sempurna hingga menyebabkan si naga ikutan masuk ke dunia kita. Helikopter pun diserangnya. Sepasukan artileri berat pun tidak lukut menjadi bulan-bulanan si naga. Semua hancur luluh lantak dia habisi. Baik pasukan darat maupun pasukan udara tak ada sisa. Untungnya Kapten Artemis segera tersadar dan lalu mencari persenjataan yang tersisa. Dia menemukan bom fosfor dan lalu membawanya. Dengan persenjataan seadanya, dia kemudian coba melawan si naga. Dia berhasil menembakkan bom fosfor ke dalam murut si naga tepat di saat naga ingin menyemburkan api. Awalnya dikira sudah mati namun si naga bangkit dan lalu menuju ke arahnya. Sedang panik kehabisan upaya tiba-tiba terdengar ledakan di tubuh si naga. Ternyata itu berasal dari tembakan panah bom milik si Tony. Panah bom terakhir yang dilepaskan tepat memasuki lubang penafasan samping milik si naga. Si naga perkasa akhirnya tumbang untuk terakhir kali dan selama-lamanya. Amin. Kedua sahabat beda alam itu pun terlihat senang, namun tiba-tiba di kejauhan terlihat lagi nih badai pasir seperti yang dia dan pasukannya temukan di awal film tadi. Dan dari dalamnya tiba-tiba muncul pula seekor naga lagi yang menuju ke arah mereka. Tanpa menunggu lama, si kapten yang baru kelihatan ya mungkin ketinggalan pesawat tadi. Si komandan dan temannya yang sampai detik ini pun belum kita tahu namanya siapa lalu menyerang si naga. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.